Intro Hai Yudi, hai teman-teman Anak-anak Selamat ini masuk kembali Ya Yaudah, selamat ya Kamu udah sembuh Ya, kasih Yudi Saya titik Rara ya Ibu tahu sendirikan keadaannya seperti apa Ibu tenang aja Saya akan menjaga dan memperhatikan Rara Makasih Sama-sama Ibu Kalau begitu, saya permisi dulu untuk mengajar Dakwa Semoga Rana bebek aja Rara Kamu Ben ya, Rana udah sehat Selamat deh, Rana Aku udah sembuh Rara, emang kamu sakit apa sih? Cerita dong sama kita Ini gini ceritanya Aku tuh gak masuk sekolah dari kemarin-kemarin Aku tuh sakit Aku tuh sakit jantung Terus Papa sama mama Bisa Aku Aku sedih banget Kamu yang sabar, Rara Aku gak mau kehilangan papa sama mama Yang itu semua gara-gara aku sakit Sudah kak Semuanya Bakal baik-baik aja kok Teman-teman Aku takut Tapi kalau aku udah gak ada Nanti mama aku jadi sendirian Kasian Rara Dia itu anak yang baik Tapi sewaktu-waktu penyakitnya bisa merenggut nyawanya Ya Allah Berikanlah kekuatan untuk Rara Dan juga keluarganya diberi kesabaran Mas Aryo Alia Kamu apa kabar, Mas? Mas Ini siapa? Kok aku gak dikenalin? Pak Dina Ini adikku Alia Oh, adik kamu Hai Hai, aku Alia Dina Nantik banget sih Kamu juga, Tak Cuman nanti kamu Hai Hai Dina Pakal gue, Mas Oh, I see Ya, 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 ya Emang sih, Mas Kamu tuh terlalu baik Buat Mbak Soraya Oh, jadi dia adiknya Mas Aryo Dia menikah dengan lelaki kaya Kayaknya Ada yang bisa aku manfaatin nih Oh, ternyata Aryo sudah meninggalkan Soraya Apa dia sudah bercerai dan ini pacar barunya? Ya udah, kalau gitu Kita pamit pulang duluan ya Eh, kenapa gak makan bareng aja? Duduk lio Enggak, gak usah, Kak Gak enak Aku takut ganggu Gak ganggu, ya kan gak ganggu sama sekali Ya udah Udah, Mas Aryo Hevan ya Hehehe Wow Kamu dan kakak kamu itu memang paling pantas dan pintar untuk mencari pasangan Maksud kamu, Mas? Iya Baik dari kekayaan Ataupun penampilan Semuanya kelas Atta Tahu Mana ikan yang harus ditanggung Ya, Pak? Ah, Mas Kamu bisa aja deh Mas Jodoh itu bukan kaya atau miskin Tapi cocok gak cocoknya Aku sebenarnya tersinggung sama ucapan Mas Edwin barusan Tapi aku gak boleh marah Aku gak mau Mas Edwin pergi Karena aku juga udah hidup enak sama dia Jodoh itu bukan kaya atau miskin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Alhamdulillah ma, mudah-mudahan cukup berdaya listrik Ya Alhamdulillah ma, ma juga tadi kerja bantuin masak yang tetap-tetangga Ini mudah-mudahan uangnya bisa kita kumpulin untuk punya listrik ya Suprise Ah, aku sabar Anda Oh Oh my god Aduh, pokoknya kamu udah besar banget Papa bantu terus Kayaknya penyakit papa mulai parah deh Masa Mustafa, kasih Ya Allah Sama sekali gak ada bahan-bahan Terima kasih. Pergi dulu ya. Aku mau ketemu teman-teman aku nih sebentar. Hati-hati ya, Jun. Iya, Kak. Hati-hati-hati. Iya, Nang, Kak. Dara-ra. Ya Allah. Aku nggak bisa membiarkan mereka menderita kayak gini, Ya Allah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ya di rumah ini? Apa firsatku benar? Aku rasa Mbak Soraya menyembuhkan sesuatu deh dari aku. Semua yang ada di rumah ini seolah nggak mau aku tahu. Mereka kayak menyimpan sesuatu rahasia yang sangat penting. Aku harus melidiki soal ini. Untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Suraya. Sebaiknya kamu cepat tanda tangani surat cerai itu. Jangan mempersulit keadaan. Tolong. Aku nggak mau anakku menderita terus gara-gara yang keegoisan kamu. Ya Allah. Apa ini semua karena aku yang terlalu egois? Semua orang di dalam keluarga ini jadi menderita. Semua karena aku. Aku nggak bisa terus membiarkan mereka menderita. Tapi apa aku harus menandatangani surat cerai dari Mas Arim. Tapi ya Allah. Oh jadi gitu ceritanya. Iya. Kamu tahu nggak? Ada mobil keluaran terbaru itu desain interiornya bagus banget. Eksteriornya juga bagus banget. Terus mesinnya juga oke banget itu. Kamu tahu kan? Aku pengen banget dapet mobil itu. Iya, iya, iya. Aku tahu kok. Aku juga suka. Apalagi yang warna merah. Makanya aku rencana pengen beli mobil itu. By the way, jam tangan kamu keren juga. Aku suka loh model-model untuk wanita. Modelnya simple, elegan dan auranya tetap terpanjang. Iya dong. Aku ini punya koleksi jam tangan ini banyak banget di rumah. Pokoknya buat aku jam tangan ini tuh sebagai jati diri aku. Aku tunjukin ke kolega-kolega aku sebagai prestisius aku gitu. Kenapa sih Dina harus ngajak Edwin sama Alia belanja bareng gini? Aku kan jadi nggak bisa berduaan sama Dina. Mana Edwin so akrab banget lagi. Mas. Mas. Eh, iya, kenapa? Mas, kamu ngelakuin ini semua. Karena kamu beneran cinta sama Kak Dina? Atau cuma karena uang? Eh, Alia. Kamu kalau ngomong hati-hati ya? Aku ini kakakmu loh. Aku sudah pacaran sama Dina jauh sebelum aku nikah sama Soraya. Tapi menurut aku, cinta itu nggak penting. Yang berdua itu banget. ini terli plumbing Nat一些nya. akek lawmakers. J protocolone свой. Hey mah dimat. Eliminiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliik. Terima kasih telah menonton!